assalamualaikum salam sehat bro ini router WiFi saya yang sudah saya gunakan hampir 5 tahun akan saya tambah UPS mini agar pada saat sumber listrik off router ini tetap bekerja ini atas permintaan Aditya yang katanya sering mati listrik sebelum kalian membuat kalian harus perhatikan dulu daya dari routernya misal disini tegangannya 9 volt dan arusnya 0,6 ampere artinya daya maksimum sekitar 9 dikali 0,6 sekitar 5,4 Watt atau bisa kalian lihat di suplainya contoh disini terbaca 9 volt 0,6 ampere sama dia akan saya coba router saya ini dan untuk membuktikan saya potong saja suplainya seperti ini dan sumber catunya saya menggunakan powerbank 5 volt yang banyak di pasaran agar mudah jadi tidak usah berpikir terlalu keras dan agar fleksibel dapat digunakan tegangan berapa saja saya gunakan step up tipe step up yang digunakan tergantung daya yang kita ingin buat bila daya masih di bawah 10 Watt bisa menggunakan step up ini ini bila dayanya lebih besar dari 10 Watt kalian harus cari step up yang lebih besar tentunya step up ini lengkapnya dapat kalian lihat disini langkah yang paling penting yaitu menentukan positif negatif ceknya kalian harus benar-benar ricet jangan sampai terbalik Oke saya solder positif Jack dengan output positif modul lalu saya ricet kembali biasanya Jack seperti ini positif ada pada bagian dalamnya ya kalian lihat contoh ini saya salah penyolderannya jadi harus kalian recek dan recek Oke saya balik dahulu jadi ini negatif Jack nya saya solder di negatif output modul dan positif Jack nya saya solder di positif output modul langsung kita coba saya menggunakan sumber charger saja dahulu yang positif bagian dalam yang negatif bagian luar Jack tegangan terbaca 12,6 volt karena tegangan router 9 volt maka saya set di 9 volt lalu saya lem bakar saja agar rapih ini terserah kalian mau diberi box atau tidak lalu untuk meyakinkan kalian tes dahulu tegangan outputnya dengan sumber powerbank Hai ingat positif bagian dalam Jack ya masih 9 volt mantap tidak bergeser lalu saya coba langsung ke routernya kita lihat pengenal wifi nya dulu di HP nama router wifi nya harusnya wifi ku bukan wifi ku plus saya beri catu pada routernya dan saya on kan ya sudah menyala lalu kita tunggu apakah dikenal wifi ku secara teori bila powerbanknya mempunyai kapasitas 6500 miliaha maka ini bisa bertahan selama 6500 dibagi 600 sekitar 10 jam oke saya tes sambil di charger saya charger saja jadi ini posisi sebenarnya sambil di charger ini tidak masalah sambil di charger karena charger sudah otomatik cut off terlihat harus charger terbaca sekitar 900 miliampere oke kita lihat apakah wifi ku sudah dikenal ya wifi ku sudah dikenal mudah bukan oke bro salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menik�